Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke memimpin langsung pengambilan sumpah janji dan pelantikan calon anggota panitia pemungkutan suara atau PPS se-Kabupaten Merauke dan pergantian antar waktu PAO anggota panitia pemilihan distrik PPD Animha pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 pelantikan PPS dilakukan di Aula Swiss Bill Hotel Merauke Senin 15 Juni 2020 pelaksanaan pelantikan PPS dilakukan dan dibatasi sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 mulai dengan mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan memakai masker juga tetap menjaga jarak Maka pada hari ini, Senin tanggal 14 Juni tahun 2020 saya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dengan ini resmi melamping anggota panitia pemungkutan suara se-Kabupaten Merauke dan pergantian antar waktu anggota panitia pemilihan distrik Animha dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tahun 2020 Tahapan lanjutan pilkada serentak sesuai PERPU nomor 2 tahun 2020 dan PKPU tahapan 2020 tahapan program dan jadwal bahwa tahapan lanjutan dimulai 15 Juni 2020 dan pada tanggal 9 Desember dilakukan penjoblosan Tahapan pilkada sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun 2018 lalu dan dimulai tahapan lanjutan 15 Juni 2020 PPS yang sudah dilantik diharapkan langsung menjalankan tugasnya lanjutan pilkada serentak pemilihan serentak 2020 yang mana memang sesuai dengan PERPU nomor 2 tahun 2020 kemudian PKPU tahapan nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan program dan jadwal bahwa PKPU selentak atau pemilihan serentak 2020 ini yang sedia dilaksanakan pada 23 September 2020 ditunda dan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 yang artinya bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 kita sudah melakukan penjoblosan kita sudah melakukan penjoblosan Amin dan Fardy melaporkan